Nuh membuat Bahtera Zaman dahulu, banyak manusia membuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi Tetapi, Nuh adalah orang baik Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar Bapak Nuh mempunyai tiga orang anak Yaitu Sem, Ham, dan Yafet Lalu mereka semua bekerja sama membuat Bahtera Sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan Setelah Bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, tiga anak dan tiga istri anaknya Bapak Nuh mengambil tujuh pasang binatang halal Dan mengambil satu pasang binatang haram Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat Selama empat puluh hari memenuhi bumi Bapak Nuh dan keluarganya memelihara Semua binatang yang ada di dalam Bahtera Setelah semua manusia dan binatang mati Terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat Dan air bah menjadi semakin surut Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung Merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang Setelah semua tanah di bumi menjadi kering Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera Semua binatang juga keluar dari Bahtera Untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera